Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali kompas siang. Saudara, 75 warga desasi Banggor, Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara harus menjalani perawatan di rumah sakit sejak Kamis malam kemarin. Mereka diduga alami keracunan gas beracun proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Ruang instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah Panya Begungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam dipenuhi pasien yang diduga keracunan gas. Dugaan ini muncul karena rumah warga yang keracunan berdekatan dengan aktivitas proyek pembangunan PLTU yang tengah melakukan uji sumur uap. Warga mengaku mual, pusing hingga muntah. Sementara itu Bupati Mandailing Natal yang mengunjungi para korban menyesalkan kejadian yang sudah berulang kali terjadi ini. Menurut Bupati, pemerintah daerah juga telah mengingatkan pihak perusahaan agar berhati-hati terlebih saat uji sumur uap. Awalnya kecium bau busuk, menyingat begitu. Terus sudah tidak nyaman lagi, kita hiru. Makanya kita keluar dari rumah, terus sudah tidak sadar lagi istri saya. Apa yang dirasa? Sesak, sakit? Yang dirasa sakit, sesak, mual, perut, segala macam lah. Abang, tidak hanya abang yang kena? Istri? Ya, istri kena. Anak-anak? Anak juga kena. Oke, gimana kondisinya sekarang? Masih dirawat, bapak. Anak, bisa abang gambarkan berapa jauh rumah abang dari lokasi pembukaan sumur ini? Kira-kira 300 meter, anak-anak, hampirlah itu, bapak. Sampai saat ini korban berjumlah 75 orang, 5 diantaranya anak-anak. Nah, patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang hari. Dan perlu kita ketahui bahwa pihak MTKE ketika melakukan uji sumur P01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi, namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Pasnya terjadinya keracunan masal, Polres Mandairi Natal juga langsung mengunjungi para korban keracunan di RSUD Panyambungan. Kapolres juga memastikan akan mendalami penyebab keracunan masal dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. Kita penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan. Karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik kebocoran ini tidak meluas. Jadi besok, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung. Bapak Kapolda memerintahkan nanti akan dibantu oleh satu peloton dari BRIMOB dan juga dari Dalmas kita untuk memastikan sterilisasi di lokasi. Walaupun nanti kita bekerjasama dengan PTSMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Lebih lengkap bagaimana kondisi warga yang keracunan gas beracun, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga huap. Kita tanyakan kepada jurulis Kompas TV, Hairul Basar yang berada di sana. Selamat siang, Hairul. Bagaimana kemudian kondisi para korban hingga saat ini? Berapa yang masih dirawat dan berapa yang kemudian sudah dipulangkan? Ya, selamat siang. Hingga siang ini, Sebanyak 106 pasien yang diduga keracunan masih mendapat perawatan intensif di dua rumah sakit daerah di Kota Penyabungan. Terdapat sembilan orang, anak-anak yang menjadi korban. Satu di antaranya yang masih sebelita, umur sekitar 4 bulan. Para korban mengaku, mengalami mual, pusing, hingga muntah. Baik, Hairul. Kalau kita lihat ini kan pemerintah daerah setempat ini melihat ini kejadiannya berulang kali. Nah, bagaimana untuk tanggung jawab dari perusahaan sejauh ini dengan para korban yang sedang dirawat di sana? Ya, memang kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Yang menimpa warga di desa, di sekitaran proyek pembangunan PLTU tersebut. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak perusahaan. Baik, yang mewakili pihak perusahaan dan dari perusahaan itu sendiri. Dan kami, awak media di sini, masih menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan. Baik, bagaimana dengan langkah kepolisian? Apakah akan memanggil pihak perusahaan dan juga memanggil saksi atau pihak-pihak terkait dengan hal ini? Apakah sudah ada informasinya, Hairul? Ya, tadi malam saya tempat mewawancarai Kapolres Mandailing Natal, KBPR di Sepandipaloh. Pihaknya kini telah meminta dari Polda Sumatera Utara yang akan menurunkan tim yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Mandailing Natal. Tim ini nantinya yang akan memeriksa lokasi apa dan bagaimana di perusahaan tersebut yang menyebabkan korban berjatuhan. Dan hingga kini, baik awak media maupun warga masih menunggu tim yang segera meluncur dari Polda Sumatera Utara menuju wilayah Mandailing Natal. Baik, tentunya harapan ataupun juga investigasi dari pihak kepolisian ini dapat menemukan hasil dan juga tadi juga diinformasikan ada 106 pasien kemudian yang dirawat di 2 rumah sakit secara intensif. Terima kasih Hairul Basar yang melaporkan langsung dari Mandailing Natal, Sumatera Utara.